Sisa waktu kita buka untuk soal jawab Omat Islam jangan buta politik Jadi intinya gini, maksud nasihat tadi adalah Seorang muslim hendaklah dia mengetahui kondisi sekitarnya Jangan sampai dia hanya mengurusi diri sendiri Tidak tahu menahu apa yang terjadi di sekitarnya Sehingga dia tidak peduli apakah negaranya akan dijajah Apakah tetangganya dibunuh orang Apakah anak-anaknya dikristankan, dikafirkan oleh orang Itu tidak benar seperti itu Maka petuah tadi itu sesuatu yang bagus Karena memang Rasulullah SAW mengajari kita Untuk peka terhadap apa yang terjadi di sekitar kita Salah satu contoh saja, contoh kecil sekali Tapi ini sudah menggambarkan bagaimana Ajaran Nabi SAW untuk kita peka terhadap Apa yang terjadi di sekitar kita Salah satunya adalah ini Ada suara yang mengejutkan di kota Medina Jadi apakah kalau zaman dulu apakah suara bom ada enggak ya dia Pokoknya ada yang suara mengejutkan lah Apakah ada sesuatu lah Maka Nabi SAW pun pinjam kudanya Abu Talha Nama kuda itu adalah Mandub Ini sunnah Nabi yang sudah mati Kita kalau punya motor, punya kendaraan, kasih nama Namanya Mandub atau apalah Si ngebut atau si apalah Kasih nama Faraqibah lalu Nabi pun menunggangi kuda tadi Falamma raja'a tatkala beliau kembali Beliau mengatakan Kami tidak melihat apapun juga Sungguh kami melihat kuda ini adalah kuda yang sangat kencang larinya Padahal kuda ini terkenal kuda yang lembek Kuda yang lambat Begitu dinaiki oleh Nabi itu langsung kencang larinya Nah disini para ulama katakan Bahwa Nabi itu ketika ada keterkejutan di kota Medina Beliau adalah pertama kali orang yang keluar menuju suara yang mengejutkan tadi Ada apa? Begitu beliau kembali dari mencari suara tadi Orang-orang baru keluar Ketemu di jalan Nah maka Nabi mengatakan Udah pulang semuanya Gak ada masalah Tadi sudah saya lihat gak ada apa-apa Nah ini salah satu contoh Bagaimana pekanya Nabi SAW Terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya Sehingga beliau sama sekali Tidak mengurus diri sendiri Kemudian hanya masalah Apa sholatnya atau agamanya saja Atau masjidnya saja Enggak Tapi juga kondisi keamanan masyarakat Kemudian bagaimana Apa yang terjadi di masyarakat ini Apa yang harus diluruskan Apa yang harus dinasihatkan Nah itu selalu beliau juga sangat memperhatikan Ini contoh kecil saja Dan kalau kita kumpulkan contoh-contoh Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW Dalam bab ini Sangat banyak sekali Tapi saya kira satu contoh ini Sudah cukup mewakili Ada satu nasihat Yang mirip dengan apa yang Panjirangan sampaikan tadi Cuman saya Apa namanya Kata kuncinya itu lupa Nasihatnya Tapi mirip seperti apa yang Panjirangan sampaikan Nah makanya saya berusaha mencari Kalau tidak ada ya sudah Kita tinggalkan saja Tapi intinya nasihat tadi Bagus Karena memang Kita tidak sepantasnya Untuk hanya mengurus masalah Agama saja Sementara Masalah-masalah yang lain Tidak pernah kita kubris Sehingga Mungkin negara akan dijajah Dan sebagainya Kita tidak peduli Ini tidak benar Nah ini Ini nasihat para ulama ini Sepantasnya orang yang berakal Bahwasanya dia berada di dalam urusan pentingnya Dia punya urusan penting diselesaikan Fayahfadhu farjahu walisanahu Dia menjaga farjinya Menjaga lisannya Dan dia juga Mengenali Mengetahui Kondisi Penduduk di zamannya Apa yang terjadi pada mereka Apa kerusakan yang ada pada mereka Apa yang harus dibantu dari mereka Apa yang harus diluruskan dari mereka Harus diketahui Dan ilmu itu adalah Kekasihnya seseorang Nah maka memang diperlukan kepada ilmu Kalau tidak ada ilmu Maka kita juga tidak akan mengetahui Apa yang harus kita lakukan Ketika melihat apa yang Semestinya Kita perbaiki Atau melihat Sesuatu yang ada di hadapan kita Yang semestinya kita punya sikap tertentu Akal adalah dalilnya Jadi tidak hanya perlu ilmu saja Tapi ilmu juga dengan akal Karena kadang-kadang orang punya ilmu Tapi akalnya kurang Sehingga dia menyampaikannya kurang pas Akhirnya malah jadi bentrok Jadi perang Tapi kalau ilmu disampaikan dengan hikmah Dengan benar Maka orang bisa menerima dengan baik Tapi kadang-kadang apa Kebenaran disampaikan Dengan cara sing orapaner Akhirnya Jadi tidak benar Jadi tidak diterima Walhilmu waziruhu Sikap ares adalah wazirnya Wal'amal qarinuhu Amalan adalah temannya Jadi tidak hanya berilmu Tapi juga diamalkan Wasobru amiru junudihi Harus disertai dengan kesabaran Warrifku waliduhu Harus disertai dengan sikap rifak Yaitu lembut Perlahan-lahan Jangan tergesa-gesa Tetapi Harus dipikirkan dulu Bagaimana kita akan menyampaikan sesuatu Bagaimana kita akan melakukan sesuatu Dipikirkan dulu Supaya betul-betul nanti akhirnya Terjadi maslahat Tidak terjadi madarat Ini kiranya Nasihat yang mirip Dengan apa yang Panjidengan sampaikan tadi Ada lagi mungkin Apakah seorang Wanita yang berjuang Tidak sesuai dengan anak Tidak sesuai dengan anak Sudah tua Dia tidak memakai jilbab Tuanya itu tua usia Seberapa mas? Kalau sudah 70 Sudah nenek-nenek Sudah kempot Yang tidak menarik Yang kira-kira Kalau beliau janda itu Orangnya singlirik Aku tadi bujuni Maka itu memang Sudah termasuk tua Tapi yang antum katakan tadi Sudah berhenti hatnya Itu masih muda 40 tahun Kadang-kadang sudah berhenti hatnya Dan itu masih menarik Saya masih mau Kembali ke sini Maka kalau memang Sudah tua rentah Allah sebutkan Dalam surat An-Nur Ayat 60 Wanita-wanita yang sudah Apa itu maksudnya Yang sudah tidak mengharap Nikah lagi Karena sudah tua rentah tadi Sudah 70 tahun Tidak ada dosa Atas mereka Untuk meletakkan Baju mereka Yang dimaksud meletakkan Baju Ini bukan berarti Udah belundus Bukan Ini ada tafsirannya Nah tafsirannya bagaimana Mari kita lihat Tafsiran para ulama Jangan Quran Ditafsir sendiri Oh Qurannya mengatakan Tidak apa-apa Meletakkan baju Berarti Udah rapopo Ngawur nih Ngawur nih Nah yang dimaksudnya adalah Anta doa jilbabaha Untuk meletakkan Atau melepaskan jilbabnya Jilbab itu ya Nah ini Sehingga tidak ada masalah itu Ada pun yang dia itu Sudah tidak Tetapi Masih belum mencapai Usia tuara rentah ini Fala Maka tetap Harus pakai jilbab Gak boleh Maka disini Menurut Ibn Abi Zamanain Itu adalah Anta doa jilbabaha Boleh untuk Meletakkan jilbabnya Nah jilbab itu Sebenarnya apa sih Banyak orang Salah paham Jilbab dalam bahasa Arab Itu berbeda dengan Jilbab dalam bahasa Indonesia Kalau orang Indonesia Mengatakan jilbab itu ya Kerudung Kalau orang Arab Enggak Orang Arab itu menyebut Kerudung itu dengan Istilah khimar Penutup kepala Khimar Adapun jilbab itu adalah Setelah kita memakai Baju dalam Kemudian kita Pakai lagi Baju luar Yang menutupi Seluruh tubuh Dari atas ke bawah Nah itu namanya Jilbab Bisa dilihat Dalam ayat yang lain Jalabi Bihin Surat Al-Hazab Ayat 59 Wahe Nabi Katakan kepada istrimu Anak-anak perempuanmu Dan istri-istrinya Kau mu'min Semuanya Yudnina alihin Namin jalabi Bihin Menjulurkan jilbab Mereka Maksudnya apa Bagian dada ini Jangan sampai terbuka Tapi jilbabnya Diturunkan Sehingga Menutupi bagian dada Nah maka Tidak sebenarnya Kalau seorang wanita Pakai jilbab Kemudian Bagian sini Diikat sini Nah sehingga Bagian dadanya Masih menonjol Masih menarik Para laki-laki Ini gak benar Mestinya ini tertutup Sehingga kita gak tahu Bentuk Eko ya opoki Raketok Masih menonjol Nah itu berarti Gak bagus Maka boleh Melepas Baju luarnya Yang menutupi Seluruh tubuhnya Setelah dia Memakai baju dalam Itu Menurut sebagian Tafsir Sebagian yang lagi Mengatakan bahwasannya Yang dimaksud Boleh untuk melepas Baju itu adalah Melepas khimar Melepas apa Penutup kepala Sehingga Kalau ada Yang mengikuti Pendapat tersebut Ya saya tidak melarang Jadi seorang sudah tua renta Kemudian sudah tidak pakai Kerudung lagi Kerudungnya dilepas Hanya pakai mukana Yang menutupi Rambutnya saja Ya gak ada masalah Insyaallah Ada pendapat ulama Yang seperti itu Ada pun tadi Urutan dalam surat Surat-surat Al-Quran Kenapa kok tidak urut Seperti urutan Pas turunnya Nah itu sebabnya Karena urutan-urutan Dalam Quran ini Semuanya kita Hanya ngikut Kepada perintah Nabi Nabi ketika mendapatkan Wahyu Itu Nabi mengatakan Ini ayat ini Gabungan dengan surat itu Nah akhirnya digabung Dengan surat ini Ini ayat ini Gabungan dengan surat itu Gabung surat itu Kemudian diurutkan Surat ini Taruh setelah surat ini Taruh surat ini Nah maka para sahabat Hanya nulis Sesuai apa yang diperintah Nabi Mereka tidak Diberitahu oleh Nabi Kenapa Harus urut seperti ini Gak diberitahu oleh Nabi S.A.W. Tapi para ulama-ulama Kemudian mereka meneliti Kenapa Quran itu Kok diurutkan Fatihah Kemudian Al-Baqarah Kemudian Ali Imran An-Nisa Ternyata Fatihah Dan seterusnya ini Ternyata sangat indah Sekali urutannya Kenapa Al-Fatihah Ditaruh di depan Karena Al-Fatihah itu Seperti daftar isi Al-Quran Sama dengan Kalau kita membaca buku Halaman pertama Daftar isinya Supaya kita tahu Oh isinya Quran itu Kayak begini Jadi globalnya Quran itu Fatihah Kemudian perincannya adalah Surat-surat setelahnya Nah Al-Baqarah itu adalah Surat yang Membahas tentang Bagaimana kita Membikin diri kita Bertakwa kepada Allah S.W.T Itu Al-Baqarah Kemudian Ali Imran itu adalah Membahas bagaimana Kita itu Bertakwa kepada Allah S.W.T Tapi yang berkaitan Dengan masalah Mu'amalah Kalau Al-Baqarah ini Bertakwa dalam Bab ibadah Kemudian Ali Imran ini Bertakwa dalam Bab mu'amalah Nah kemudian muncul Surat An-Nisa An-Nisa ini Bicara tentang nikah Dan sebagainya Seolah-olah Allah Mengatakan Kamu perbaiki Takwamu dalam Bab ibadah Kamu perbaiki Takwamu dalam Bab mu'amalah Kalau sudah baik Kamu pantas menikah Karena kalau orang Menikah tanpa Ada takwa Baik dalam Bab ibadah Atau mu'amalah Itu seringkali Nanti nikahnya Rusak cepat Satu pekan Cerai Padahal sudah Habis Satu miliar Untuk walimahnya Seperti yang dulu Saya ceritakan Itu gara-gara Nikah Tapi Belum Membina Ketakwaan diri Istri disuruh Buat teh Tidak mau Katanya Ini bukan tugas saya Ini nikah Karena aku Pembantu Tugas saya Pembantu Bukan tugas saya Istri Kalau gini rusak Pernikahan Seperti ini Maka seorang suami Harus paham Apakah wajiban dia Sebagai suami Seorang istri Juga harus paham Apakah wajiban dia Sebagai istri Nah Sudah paham Sudah paham Al-Baqor Ali Imran Baru masuk pada Jenjang berikutnya Yaitu An-Nisa Setelah An-Nisa Itu surat Al-Ma'idah Al-Ma'idah ini Bicara tentang Hubungan Antar negara Sehingga setelah Kita ada hubungan Kecil dengan Keluarga yang lain Jadi Suami istri Kita bahas Masalah hubungan Yang lebih luas lagi Negara dengan negara Jadi urutannya Al-Quran Masya Allah Sangat bagus sekali Sangat rapi sekali Sehingga Kalau kita membaca Quran pun Para ulama Suruh kita Untuk membacanya Urut Tidak boleh Kita membaca Dari belakang An-Nas Kemudian Al-Fala Kemudian Naik lagi Tidak boleh Ada seseorang Membaca dari belakang Maka dikatakan oleh Abu Mas'ud Orang itu Hatinya terbalik Sehingga Baca Quran Terbalik Kecuali Kalau untuk Pengajaran Anak kecil Tidak apa-apa Anak-anak TPA Kalau disuruh Langsung Bakoro Besok Besok Tidak ada Yang datang Lagi Tapi Kalau An-Nas Dulu Sudah hafal Besok lagi Al-Fala Datang lagi Besok Senang mereka Karena sudah Merasa Bisa hafal Maka dalam Bapak Pengajaran Tidak ada Masalah Baca Quran Dibalik Dari belakang Ke atas Tapi Kalau baca Biasa Harus Dari awal Sampai Akhir Wallahu'alam Alhamdulillah Dari awal Alhamdulillah